Saakan loh Cak, ya wajah kaya ngonok itu ya toko pemerintah yonok solusinya sing api gak kurang gae kebijakan tau, ini jahe kus ya Cak Ya bener itu bukan, enggak enggak bener Hampir semua pasti merasakan seperti itu Aku lagi masalah yang goni, apa PPKM darurat mau? Kan dibatasi sampai jam bulu, aku iseng sakno yoyo Yoyo kan, saat ini ya karna job-joban manten kan sepi Beting manten lah sepi Akhirnya dia berupaya untuk yopo-yopo Dia sebagai kepala rumah tangga, nguripi anak bucuk, akhirnya jadi bahagulan Nah sehingga itu kan kunang-kunang Ayo cili, saya ini kan lihat kunang-kunang, apakah kunang-kunang itu? Apa ya? Akhirnya Ayo itu meletik Jadi dia ini kuburan Cina, gulak kunang-kunang, gulak Gulak, gulak Nah otomatisnya bukanya bengi Nah dia itu sudah tonton-tonton mulai jam 6 Jam itu sudah berbeda siap, jam bulu tutup Ayo! Ayo! Ayo lah wong, iya ayo lah Jadi monggo silahkan Aku cak jani ini loh, cak pemerintah Cak pemerintah kan maksudnya ya bisa cak, bisa mbak yu Cak, mbak yu pemerintah, monggo Warga Indonesia adalah orang yang taat aku yakin Wong Jember mungkin karena PDW Tapi aku yakin Wong Jember masih karena PDW adalah taat kepada pemerintah Ojo aku kok cuma jam bulu ditutup Samen sedinotet Ojo mentutuk omah Kami warga Jember akan manut Ini ngekalirin sopoh sing nanggung Nah itu loh, masalahin nanggung Betul, pemerintah kudune ku yang ngekei kompensasi Nang porok bakul wayah PPKM, kak Jari jurubicara DPC PDIP Jember Widarto Pihain dokung ono e PPKM darurat Tapi menurut DWE, pemerintah khususnya Pemkap Jember Kudu mikirno nasipe wong jilik Apa mana? Akeh nemen porok bakul nang Jember singkangelan Gulek rejeki pola e pandemi Mangkane iku Pemkap dijalo iso ngekei kompensasi nang porok bakul iki Cek ne iso nyukupi keluargane Saklio ne iku, PDIP Jember yong ritik telatai pengacuan rencana pembangunan jangka Menengah daerah utowo RPJMD Singgarai refocusing anggaran covid songolas nang perubahan APBD Kek iso cepet dilakok no Kalau sesuai dengan PP12 tahun 2019 Maka kuah PPAS untuk RAPBD tahun depan tahun 2022 Harusnya minggu kedua Juli ini harus sudah dimasukkan Pertanyaannya kalau RPJMD nya saja belum beres Pasti kuah PPAS juga akan terlambat Kalau kuah PPAS nya terlambat RAPBD nya nanti juga terlambat Maka kita hampir pastikan penyusunan RAPBD tahun 2022 Tidak taat asas dan tidak berkualitas Itu belajar dari RAPBD kita 2021 dan tahun-tahun sebelumnya Kalau RAPBD tidak berkualitas Nanti pada akhirnya eksekusi dan serapan anggaran juga akan rendah Dan rakyat yang menjadi korban Sakwetoro iku ketua fraksi PDIP Edi Cahyo ngaku Nek sampe saiki Pemkap Jember Durung nyerah no rancangan awal nam DPRD DWE ngaku naik informasi iku oleh tekopimpinan Dewan Sakwetoro iku ketua fraksi PDIP Edi Cahyo ngaku Nek sampe saiki Pemkap Jember durung nyerah no rancangan awal nam DPRD DWE ngaku naik informasi iku oleh tekopimpinan Dewan Nah itu jalan sampai sekarang Sudah disampaikan kepada Yang disampaikan oleh Kedua DPRD Kedua DPRD Hidup nyerah no rancangan